Sudara PT PLN ULP Mempawah menjampaikan, sejauh ini keberadaan listrik di Kabupaten Mempawah dinilai membantu meningkatkan produktivitas masyarakat yang sedang menjalankan bisnis atau usaha. Dengan meningkatnya produktivitas pelaku usaha di Kabupaten Mempawah, diharapkan dapat meningkatkan penghasilan mereka. Manajer PT PLN ULP Mempawah, Jackson Silitonga mengatakan, keberadaan listrik di Kabupaten Mempawah itu meningkatkan produktivitas kepada masyarakat yang sedang menjalankan bisnis atau usaha kecil, menengah maupun usaha besar. PLN Mempawah akan tetap mendorong para pembisnis maupun pelaku usaha yang berada di Kabupaten Mempawah dengan menghadirkan listrik. Jackson Silitonga menjelaskan, setiap tarif bisnis di PLN Mempawah ada yang namanya subsidi khusus untuk para pelanggan tarif bisnis. Tarif bisnis ini merupakan bentuk wujud pemerintah dalam rangka mensupport untuk warga yang melakukan bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Hingga kini sekitar 3 ribuan masyarakat di Kabupaten Mempawah menjadi pelanggan yang menggunakan tarif bisnis. Sudah sangat jelas sekali sebenarnya, sudah sangat jelas sekali bahwa dengan keberadaan listrik di Kabupaten Mempawah itu pasti sangat meningkatkan produktivitas baik dari sisi usaha, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Karena apa? Karena bisnis juga, setiap tarif bisnis di PLN itu, dari PLN itu ada yang namanya subsidi khusus untuk pelanggan-pelanggan tarif bisnis. Nah untuk di Mempawah sendiri ada sekitar 3 ribuan pelanggan kita itu yang menggunakan tarif bisnis. Karena memang dari negara itu memang mensupport sekali ya, dari pemerintahan itu mensupport sekali untuk warga-warga itu melakukan bisnis walaupun skala kecil atau bisnis rumah. Manajer PT PLN ULP Mempawah, Jackson Silitonga berharap dengan kehadiran kualitas listrik yang semakin membaik ini dapat meningkatkan penghasilan kepada pelanggan yang sedang menjalankan bisnis dan usahanya di Kabupaten Mempawah.